Aku tadi makan sama Deng-Deng yang aku bikin ya Masih bawang goreng Masih sambal Pagi Indonesia Lagi Sopar belanja ya Pake jepit biar tahun Jepit Harus di jepit tapi ribet juga Mari makan Ini aku tadi bikin apa Kayak Deng-Deng gitu ya Masih panas lagi Tetap sambal yang betul lah Penasaran banget aku Sedia di pecat karena apa Pasti karena duit Dan kedua pasti karena fitri juga Bagian kalian kalo misalnya Sedia di pecat gak di pecat Gak ada ngaruhnya sama kalian juga kan Masih jadi tuang kopen masih Masih sayang masih tuang kopen Makan Kayaknya kurang akun Pake akun sama tarik kacang kali ya Ya udah tunggu ya Ya udah tunggu ya Kok bajunya beda Beda kenapa Memang dikasihnya beda-beda Apanya yang beda sayang Bajunya kecil karena teteknya udah gede lah Sedia di pecat Sedia pecat Ini udah beberapa tahun lalu udah Selan-selan kumpulin duit Jadi kerja disini kita Sama dia pasti Apa Uangnya Disisiin 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 Tapi diam-diam gitu loh Tapi aku tidak bisa menduduk itu ya Karena gak ada buktinya Makan apa C Makan Apa ya Deng Deng Berapa Kalo dia yang mana kak Kalian lihat deh Sini kita ngomong Apa Dia itu Apa Mengambil Buah benang yang dia gak boleh Kata jadi Tuhan Dan kalo misalnya dia bilang Ini kalo misalnya kalian Dengerin sini kita ngomong apa Itu dicerah sama kalian Dong Sini kita bilang Kalo ada pekerjaan Lain yang gak Gak sesuai atau apa Langsung kontak aku Jadi ada juga job yang Udah dibayar mungkin Sama saya Udah Sedia Udah masuk uangnya Tapi gak dikerjain gitu Tapi itu aku asumsi ya Jadi Aku gak punya bukti kalo Sedia Tapi kalo misalnya dia udah Mencoba ngubungi aku Pernah gitu Itu masih ada buktinya dia bilang Mau gak informasi Tapi harus bayar itu ada Penggelapan uang itu Sebenernya bukan penggelapan sih Kan secara gak langsung dia manajernya Mungkin gak dibayar sesuai Harus Caka manajer dibayar bersenang kan Mungkin ya Rumahnya belum siap Karena Yang jual rumah aku ini Caranya Belum set gitu loh Jangan sampe pas aku beli Aku yang ribet kan Sebenernya Sebenernya dia udah muak sih Udah berapa kali dia udah muak Sama sini kita sih Cuman baru kali ini aja Keputusan sini kita Yang nendang Sedia Kau Sedia kan Atau gak mau duit kan Dan gak ada juga yang bisa Mengatasi ini Itu gak ada Sekarang aja dia lagi adem-adem Nah kalo misalnya lagi gilai Dilibat juga Aku gak bisa bilang gaji bersih lah Karena aku gak kerja Gak kerja 20 hari Hehehe How was like I'm only gonna work 10 days And I'm gonna have 16 doves again No context Ya I don't wanna work here Everyday I mean Once in a while Yes, but not everyday Kalo misalnya dari awalnya dia terbuka Gitu kan main cerita Tapi Kan namanya pasti ada sebab akibat guys kerja Orang kerja dan gak Apa Buat kerja sih itu manager ya Pagi ini yang ancam-macam Gue dulu juga sedia Macam-macam mau disamperin lah Diapain lah Ini gak pakai filter Ini gak pakai filter Gak pakai makeup Cuma lipstick aja Gak pakai foundation gak kagak-gakak Cuma pakai skin care kibina guys Gitu 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 Hatinya lori dan nyakitin dirinya sendiri Kake kalau celaya tulen bisa jadi lonnya gak sih tuh Aduh gak usah jadi lonnya Gak usah dan jauh Gak usah jadi lonnya Gak usah jadi lonnya M Cannon di Amerika Lonnya apa dimana juga laku sayang M lontek itu mindsetnya jangan yang mindset kayak di jalan gitu jangan lonteknya lontek high class gitu makanya kenapa foto-foto aku gak ada yang namanya bekas anak apapun kondisi anak betul jadi kalian bisa melihat sendiri lah seolah-olah saya paling victim gitu anakku begini jadi seolah-olah itu orang yang salah gitu ya anak yang salah Fitri yang salah dia gak pernah introspeksi diri gitu oh iya iya gue yang salah ya mungkin gue harus perlu waktu untuk menenangkan diri gitu masih melo-melo sedih gak? gak gak karena aku udah perjakan lontek mah tetap murah ya gak lah kan ada harganya daripada daripada dikawinin sama orang yang gak punya duit dia berantem sama Kak Fitri dia berantem sama Kak Fitri dia berantem sama Kak Fitri apa diancem-ancem loh gue tuh diancem-ancem seluruh damai sama Fitri dia nyasih ini katanya gak mau kenapa ya kenapa ya marah-marah saya karena Fitri itu fake orang terfake sedunia Fitri kalau umur 40 masih laku gak jadi lontek lontek itu sebenarnya bahasa kasarnya sih kita harus tetap menjual dirilah kalau misalnya 50, 50, 50 menjual diri itu cari pasangan cuma kan aku bukan pasangannya pasangan pasangan long term ya pasangan sesaat jadi kalau misalnya mereka bisa bayar aku sejam kenapa daripada aku dibayarnya per tahun gitu aduh gak usah deh itu sih mindset aku ya karena aku pernah nikah 7 tahun kan ya jadi aku juga jadi lontek misalnya kenapa diancar dari ngelag karena kan nama nama si Fitri kan sekarang jelek kan karena sesaat gak langsung fans-fansnya ini kita nyarang-nyarang saya gitu dong seminggu kerja berapa awal? 40 daripada pacaran terus dipake gratisannya ya udah dipake gratisan ntar pacarnya selingkuh juga terus ujung-ujungnya gak dikawin-kawin beng-bengnya enak juga empuk beng-bengnya enak juga empuk ini gak 7 tahun sama cowok-cowok cowok lah aku cuman sama cowok aja udah pernah udah pindah-pindah belum pindah rumah saya co-cowok gimana Mr. B jadi datang kemaren dia cuman datang 3 kali cuma bayar 3 kali juga dulu pas jadi nikah jadi lontek ya enggak lah udah gak jadi lontek gak dipake gak dibayar lagi lebih menderita cuman di rumah diem nunggu dia pulang secara seksual gak 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 happy juga kemarin yang orang Wuhan itu cucok kok iya ada orang Wuhan belum tentu dia suka sama bencong karena gak takut kena PMS PMS itu bukan penyakit seksual apa ya PMS tuh selu pake kondom selu pake kondom saya tuh iya si apa si dagingnya tuh kayak yang gampang gitu karena aku masaknya 2 jam kejalan Mr. B sampai dapet yang enak kalau lakilnya jangan dikejar seneng liatnya kayak Yoko jadi kulikoper penyakit menuar seksual terus kalau pacaran gak menular juga kalau kalian pacaran gak menular kalau kalian minum barang kalian gak menular kalau di Amerika tuh ada satu ada obatnya kedua ada vaksinnya ketiga ada pencegahnya ini gak berani keluar-keluar karena mereka kalau saling keluar-keluar menjatuhkan satu dan yang lain ya dong ayo ke sampah dong ayo Mariam Jemini pernah dapat bayar teman kerja gak enggak lah mana sanggup dia bayaran aku aja 500 dolar kayaknya semua udah menular ya Cya ya iya tapi ada pencegahannya ada vaksinnya ada opatnya juga harga prep berapa sih Kak? gratis kok disini cocok gak ikut ke Belanda orang-orang aku tuh paling gak suka ke Eropa I hate orang Eropa dari semua luar negeri yang paling gue benci itu Eropa karena makanannya homo homogeneous gitu makannya ini Belanda Belanda semua kalau di Amerika masih banyak pilihan Sydney juga kayaknya masih ada pilihan dan gue lebih ke Asia sih dan aku suka Asian jadi percuma aku ke Eropa cuma liat bule doang NM sama FS punya satu itu dan lucu aja kalau mereka berantem dari biasa jadi berantem buka-buka air kan jadinya aneh siapa bangkulu dong halo udah kerja di bandar lagi kak homo ok implat infonya udah aneh Kak udah pada menang semua belum jadi diet ini lagi diet maka cuma dua kali sehari hi beautiful how are you? hi i'm good how are you? suka duka cula ya itu awalnya NM sama cici satu dan yang lainnya dan kemonafikan awalnya begitu mereka itu gak ada coba lihat nih kita emang punya temen Fitri emang punya temen kan iket sama cewek ya dulu cowok gua gak pernah ciuman sama cewek gara-gara lodi juga gara-gara toni juga ada tapi lagi gak bisa karena harus 3 bulan off formal dulu off nya belum ada ya o-o-f nya udah ada onlyfancenya ada di itu kok ada di itu aku profile ini berapa aja breaknya sejam kemungkinan bakal meledak gak jauh rukaranya kak cuma orang bodoh yang kalau mereka bisa membongkar satu dan lainnya kok jauh jangan manggil koko lah manggil yoga aja udah berteteh gini ya manggil koko gak ada niatan jadi wanita seutunya gak jadi wanita hybrid aja berkenti gak bisa jadi wanita seutunya juga aku gak punya rahim kira-kira baikan lagi asyik itu pengen baikan jadi kita gak mau cium mantan suami cerai kenapa pisah atau mati kak pisah temen kantor ada yang tetehnya soal tanya soal teteh enggak lain gua kasih tau temen-temen deket dong kira bisa hamil kak putih banget enggak kuning takutnya penyakit gak sih kalau ngelontong pacaran aja bisa banyak karena penyakit jangan terlalu bikin apa bikin-bikin penyakit guys edukasi yuk edukasi dulu penyakit itu apa cara transmisinya gimana cara penjagaannya gimana pamit ya ya maka boleh curhatkan next time ya aku udah mau dahan lagi nah ini kita pergi sama ngayel terus yaudah pergilah oh dia lagi bahas oh dia lagi bahas tentang LGBT di tiktok ketanya kan anak-anak kecil tunggu aja anaknya kayaknya salah satu anaknya juga dia bakal jadi LGBT deh ada yang kemulai juga ada yang kemulai juga soalnya satu udah kebiasaan udah bisa kelihatan ya dari bibit bobotnya apa bibit-bibit LGBTnya gak bisa kelihatan tuh dia seolah-olah ada baiknya sih apa anak di bawah umur jangan eksploitasi gitu lah dia ada beneranya juga cuman jangan shock LGBT LGBT lah menjalankan LGBT tadi omongin anak-anaknya anaknya ada bibit apa ntar marah tapi ya kita harus be real ya realistik ya jadi LGBT itu bukan menular ya guys mungkin orang-orang diinspirasi atau apa tapi gak menular Lucinta emang bisa ambil kak baby octopus sama salmon kalian juga jangan terlalu jangan terlalu berita itu ditelen semuanya gitu kita semua pendosa cuman kadarnya aja lebih beda mending mending usaha urus dosa masing-masing ya betul sama Fitri bakal balikan gak kak siapa ini kita mungkin suatu saat nanti mungkin ya karena kita mereka masih salah masih perlu satu dan lainnya karena kalo kalian ngaku O-D-H O-D-H-A O-D-H-A itu apa? O-D-H-I-B maksudnya apa? kangen ngomong Sunda banyak udah mau ngerti Nusaya Jen ngomong bahasa Sunda mah kenapa abis hormon suka gak bisa top jadi top blessed karena kita gak memproduksi sperma jangan bahas orang lain ini tanya-tanya kalian yang kepo O-D-H-A itu udah tapi kalo misalnya sekarang AIDS juga selagi kita protected seks sama ada prep ada itu bisa mencegah sih guys jadi kalian sebelum ngomong itu tuh educate yourself gitu HIV AIDS itu ada ada apa ada obat untuk kayak kita mah pilkade-nya gitu lindungnya bapak dia emang capek maka gak bisa lontai apa full-time juga lontainya part-time aja kordinya bagian 4C full-li-cover sayang kakak ngasih aja katanya kalo kakak katanya kakak kalo sama dia nurut banget dan takut banget dan kemarin juga gue gak pernah ngebahas dia udah gak usah bahas dia cici gue mohon maaf kak Yoke sama seperti Kak Milen tidak operasian katanya sih Milen mau sih katanya tapi kalo aku gak gak mau operasi gak mau operasi Meki maksudnya kak HIV ada obatnya tiap hari wajib tapi sebelum HIV itu ada namanya prep jadi melindungi kita dari HIV itu ada namanya disini mikir LGBT bisa seluruh nah itu edukasi dari mana kalo straight dimanapun mungkin benar kebanyakan yang ngetes-ngetes seksual itu orang LGBT karena mereka mau sehat kan yang kena itu sebenernya banyakan ibu-ibu loh coba deh ibu-ibu pada tes HIV AIDS sama sama penyakit kelamin lainnya karena kalian gak tau suami kalian main sama siapa terus benar rumahnya kapan gak tau orang belum selesai surat-suratnya gimana dong saya belum pindah belum aku lagi bingung kalo misalnya ke frontliner takutnya gak se-flexible ini karena kan aku kalo kerjaan disini aku tau gitu kerjaannya datang cuma kerja sebentar banyak istirahatnya terus aku bisa di libur 16 hari jadi lebih jadi lebih lebih tau gitu udah tau aku bakal bisa libur terus kalo jadi frontliner belum tentu aku apa banyak liburnya bosan tau kerja kayak begini juga tapi perlu juga kayak stability gitu ya aku perlu kerjaan ini tuh buat satu health insurance kedua buat buat retirednya aku juga ketiga apa lagi ya apa flight benefit kalo gajinya sama mending jadi kuliker aja kak gajinya sama kontliner sama kulikoper sama enak banget liburnya 16 hari kak ya karena kan kita 30 hari kerjanya kita tuh 20 hari kita bisa libur kita bisa minta setengahnya off jadi 10 harinya itu kita bisa off maksudnya kita bisa kerja 10 hari sisanya 20 hari itu kerja apa eh kerja iya bener kan 30 hari gitu aku di schedule-in 20 hari kan kalo aku pepet-pepetin aku cuma bisa aku boleh kerja cuma 10 hari sisanya aku boleh libur kalo aku mau ngantung matanya kecapeinnya ini kurang tidur kan ada niat panjangnya rambut nggak niat lah cuman kan ini nggak kemarin dipapas yang rata gitu loh poni poni sama ini biar nggak jauh banget oh ini yang jadi secret sama air aku siapa pantung matanya besar ya kak korang tidur ya korang tidur biasanya aku tidur 8 jam bosan disaat orang lain melihat cow-cow enak banget bisa libur dan terbang gratis iya aku nungguin pasport aku kalo pasport aku udah selesai aku mau ke Hongkong mau ke Sydney meluntang udah bosen di Amerika saya aku udah 17 tahun di Amerika soalnya pengen cari cowok-cowok Asia soalnya di Australia tuh banyak-banyak orang Singapur banyak orang Cindo nggak pulang ke kampung tanah air kak libur kerjaannya aduh libur 15 hari pulangnya aja apa di perjalanan 3 hari belum jetlagnya kan kemarin baru pulang ke Indonesia iya kurang tidur karena kebanyakan temong ya kak nggak sih nggak kebanyakan temong cuma kan harus standby kan di sana ada kuntilanak nggak nggak ada nanti ke Sydney ngeluntang aduh ngeluntang nggak usah bareng-bareng deh sendiri aja nggak minat sama bule kita sama bule aja gue nggak minat oh ee ma masacong atau andrew andrew siapa su aku lupa nama rangka ini yang punya ww tau dia suka warware warga guys mau dong kalau dia mau ya bener banyak orang Asia yang di Australia yes it's tetep on ya meskipun lagi kerja iya hampir ya mood gitu ya itu cok cakep ya kok koan su ya cakep andrew susah kurang dulu lagi aku kurang kurang semangat gitu kayaknya mampir ke Perth ya Cik kosa dulu mah mending ke Sydney sama Melbourne Perth aku kurang kurang tertarik cuma mungkin ya kalau misalnya ada flight business class dari San Francisco langsung ke Perth maybe i will go sama orang Brazil aja kok ini orang Brazil juga ada yang yang cakep nomor satu itu Asia nomor dua buat aku Latino nomor tiga em orang putih nomor empat baru orang item Arab juga nomor tiga lah middle east cik nyokap tau gak cik yang mengutuk tau gak tau juga aku open sama kalian aja aku open pergi sama nyokap aku ngerti gak sih aku tuh gak ada satupun yang aku tutupin dari kalian sama keluarga aku jadi cuman kalian doang ngejudge aku and i don't care at the end of the day ini hidup aku yang berhak apa menghakimi aku adalah Tuhan buat kalian ini aku capek ya guys bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih